Intro Sebuah novel filsafat yang ditulis oleh Justin Garder dengan judul Dunia Sofi Kita memasuki episode ke-34 Melodi gabungan Dua melodi atau lebih berbunyi bersama Hilde duduk tegak di atas tempat tidur Itulah akhir cerita Sofi dan Alberto Tapi apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa ayahnya menulis bab terakhir itu? Apakah itu hanya untuk menunjukkan kekuasaannya atas Dunia Sofi? Masih tenggelam dalam pikirannya Dia pergi mandi dan berpakaian Dia menikmati sarapan cepat-cepat dan kemudian berkeliaran di taman dan duduk di atas papan luncur Dia setuju dengan Alberto bahwa satu-satunya hal yang masuk akal yang terjadi dalam pesta taman itu adalah pidatonya Tentu ayahnya tidak beranggapan bahwa dunia Hilde sama kacaunya dengan pesta taman Sofi Atau bahwa dunia Hilde juga akan lenyap pada akhirnya? Lalu kejadian yang menimpa Sofi dan Alberto Apa yang terjadi dengan rencana rahasia itu? Apakah tergantung pada Hilde sendiri untuk melanjutkan cerita itu? Atau apakah mereka benar-benar berusaha untuk menyelinap keluar darinya? Dan dimanakah mereka sekarang? Suatu pemikiran tiba-tiba masuk ke kepalanya Jika Alberto dan Sofi benar-benar berhasil menyelinap keluar dari cerita itu Tidak akan ada apa-apa lagi mengenai mereka di dalam map Segala sesuatu yang ditulis di sana Sialnya diketahui dengan jelas oleh ayahnya Mungkinkah ada sesuatu yang tersirat di sana? Bukan sekedar dugaan mengenainya Hilde menyadari bahwa dia harus membaca seluruh cerita itu Sekali atau dua kali lagi Ketika Mercedes itu memasuki taman Alberto menyeret Sofi bersamanya ke pagar tanaman Lalu mereka lari ke dalam hutan ke arah gubuk sang mayor Cepat! teriak Alberto Itu harus terjadi sebelum dia mulai mencari-cari kita Apakah kita sekarang berada di luar jangkauan sang mayor? Kita masih di perbatasan Mereka mendayung menyeberangi perairan dan berlari ke gubuk Alberto membuka pintu rahasia di lantai Dia mendorong Sofi turun ke gudang bawah tanah lalu segalanya menjadi gelap Pada hari-hari berikutnya Hilde menjalankan rencananya Dia mengirimkan beberapa surat kepada Anne Svamdal di Copenhagen dan menelponnya beberapa kali Dia juga membuat daftar kawan-kawan dan kenalan Dan merekrut hampir separuh teman sekelasnya di sekolah Di antara waktu-waktu itu dia membaca dunia Sofi Cerita itu tidak dapat dituntaskan dengan membaca hanya sekali Pikiran-pikiran baru mengenai apa yang mungkin terjadi pada Sofi dan Alberto ketika mereka meninggalkan pesta taman berulang kali mengganggunya Pada Sabtu 23 Juni dia bangun dengan kaget sekitar pukul 9 Dia tahu ayahnya meninggalkan camp di Lebanon Ini tinggal menunggu saja Bagian terakhir dari hari yang dijalaninya telah direncanakan hingga perincian yang sekecil-kecilnya Belakangan pada pagi itu Hilde memulai persiapan untuk pertengahan musim panas bersama ibunya Hilde tidak dapat tidak memikirkan bagaimana Sofi dan ibunya mengatur pesta musim panas mereka Tapi itu adalah sesuatu yang telah mereka lakukan Itu sudah lewat, selesai Atau benarkah itu? Apakah mereka masih pergi ke sana? Kemari saat ini menghias di sana sini? Sofi dan Alberto duduk di atas lapangan rumput di depan Dua bangunan besar dengan ventilasi udara yang buruk dan kanal-kanal saluran di luarnya Sepasang muda-muda berjalan keluar dari salah satu bangunan itu Yang pria membawa sebuah tas kantor coklat Dan yang wanita membawa tas tangan merah yang disampirkan pada satu bahunya Sebuah mobil melintasi lorong sempit di latar belakang Apa yang terjadi? Tanya Sofi Kita berhasil Tapi dimanakah kita? Ini Oslo Apakah Anda yakin? Yakin sekali Salah satu bangunan ini dinamakan Ceteu Nelf Yang berarti Istana Baru Orang-orang belajar musik di sini Yang satunya lagi adalah sekolah teologi Lebih jauh ke atas bukit adalah sekolah sains Dan di puncaknya adalah tempat belajar kesusastraan dan filsafat Apakah kita berada di luar buku Hilde dan tidak terjangkau kontrol Sang Mayor? Ya dua-duanya Dia tidak akan menemukan kita di sini Tapi dimanakah kita ketika kita lari menuju hutan? Ketika Sang Mayor sibuk menabrakkan mobil milik penasehat keuangan ke pohon apel Kita menangkap kesempatan untuk bersembunyi di dalam pagar tanaman Saat itu kita berada pada tahap sebagai janin Kita bagian dari dunia lama dan juga dunia baru Tapi menyembunyikan diri kita di sana merupakan sesuatu yang tidak mungkin dapat dibayangkan oleh Sang Mayor Mengapa tidak? Sebab dia tidak mungkin membiarkan kita pergi dengan mudah Karenanya itu berlangsung bagaikan mimpi Tentu saja selalu ada kemungkinan bahwa dia sendiri sengaja melakukannya Apa maksud Anda? Dialah yang menghidupkan Mercedes putih Dia mungkin telah berusaha sekuat tenaga agar tidak melihat kita Dia mungkin telah kelelahan setelah semua yang terjadi Ada pasangan muda beberapa meter jaraknya dari mereka Sophie merasa sedikit canggung Duduk di atas rumput dengan seorang pria yang jauh lebih tua dibanding dirinya Di samping itu dia ingin ada orang yang dapat membenarkan apa yang telah dikatakan Alberto Dia bangkit dan berjalan mendatangi mereka Permisi, maukah Anda memberitahu nama jalan ini? Tapi mereka mengabaikannya sama sekali Sophie merasa begitu gusar sehingga dia bertanya kepada mereka lagi Biasanya orang menjawab jika ditanya bukan? Dan pria muda itu sangat asik menjelaskan sesuatu kepada temannya Bentuk kontrapuntal bekerja pada dua dimensi Secara horizontal atau melodis atau secara vertikal atau harmonis Selalu ada dua melodi atau lebih yang berbunyi bersama Maaf aku menyelah Tapi Melodi itu menyatu dengan cara sedemikian rupa sehingga bisa berkembang sebanyak mungkin Lepas dari cara bunyi mereka terhadap satu sama lainnya Tapi mereka harus laras Sesungguhnya itu adalah not melawan not Betapa kurang hajarnya Mereka tidak buta atau tuli Sophie berusaha untuk ketiga kalinya Berdiri di depan mereka menghalangi jalan Dia benar-benar diremehkan Ada angin datang Kata sang wanita Sophie bergegas kembali pada Alberto Mereka tidak dapat mendengarku Dia berkata dengan putus asa Dan tepat ketika dia mengatakannya Dia ingat akan mimpinya mengenai Hilde dan salib emas Itulah harga yang harus kita bayar Meskipun kita telah menyelinap keluar dari sebuah buku Kita tidak dapat berharap akan mempunyai status yang persis sama dengan pengarang Tapi kita benar-benar disini Sejak sekarang Kita tidak akan pernah dapat menjadi lebih tua Daripada ketika kita meninggalkan pesta taman filsafat itu Apakah itu berarti kita tidak akan pernah menjalin hubungan yang sesungguhnya dengan orang-orang di sekitar kita? Seorang filosof sejati tidak akan pernah berkata tidak pernah Jam berapa ini? Delapan Sama dengan ketika kita meninggalkan rumah Tentu saja Inilah hari ketika Ayah Hilde kembali dari Lebanon Itulah sebabnya kita harus cepat-cepat Mengapa? Apa maksud Anda? Tidakkah kamu penasaran untuk mengetahui apa yang terjadi ketika Sang Mayor benar-benar pulang ke Yerli? Tentu saja Saya bosan dengan semua perkataan yang samar-samar ini Itu mobil pura-pura Sofi Itu sama dengan kita Orang-orang di sini hanya melihat ruang kosong Hanya itulah yang harus kita pastikan sebelum kita meneruskan langkah Mereka berdiri di depan mobil dan menunggu Tidak lama kemudian Seorang pemuda datang naik sepeda sepanjang trotoar Dia berbelok tiba-tiba dan melintas menembus mobil merah itu dan terus melaju Nah kamu lihat Itu punya kita Alberto membuka pintu untuk tempat duduk penumpang Silahkan masuk katanya Dan Sofi naik Alberto duduk di tempat duduk pengemudi Kunci terpasang di kontaknya Dia memutarnya dan mesin pun hidup Mereka melaju menuju selatan kota Melewati Liseker, San Vika, Dremond dan kemudian ke Lilsen Ketika berjalan Mereka melihat banyak api umbun pertengahan musim panas Terutama setelah melewati Dremond Ini pertengahan musim panas Sofi Bukankah itu indah? Dan angin lembut yang segar di dalam mobil terbuka Benarkah tidak ada orang yang dapat melihat kita? Hanya orang-orang seperti kita Kita mungkin bertemu sebagian dari mereka Jam berapa sekarang? 8.30 Kita harus mengambil jalan pintas Kita tidak dapat terus tinggal di belakang truk ini Jelas Mereka berbelok ke padang gandum yang luas Sofi memandang ke belakang dan melihat bahwa mereka telah meninggalkan jejak Batang-batang yang rata dengan tanah Besok mereka akan mengatakan bahwa angin ajaib telah bertiup di ladang Kata Alberto Mayor Albert Nack baru saja mendarat di bandara Kastrap di luar kota Kopenhagen Saat itu jam 4.30 menit hari Sabtu 23 Juni Hari ini rasanya panjang benar Dia berjalan melintasi ruang kontrol paspor Dengan seragam PBB-nya Yang dikenakannya dengan bangga Dia mewakili bukan hanya dirinya sendiri dan negaranya Albert Nack mewakili suatu sistem hukum internasional Suatu tradisi yang telah berusia satu abad yang kini menjangkau seluruh planet Dia hanya menyandang sebuah tas kecil Dia telah mengirimkan semua bagasinya dari Roma Dia hanya perlu memegang paspor merah itu Tidak ada yang harus diperiksa Mayor Albert Nack telah menunggu hampir 3 jam di bandara sebelum pesawatnya berangkat menuju Kristiansen Dia punya waktu untuk membeli beberapa hadiah untuk keluarganya Dia telah mengirimkan hadiah terbesar dalam hidupnya kepada Hilde 2 minggu yang lalu Marit istrinya telah meletakkan hadiah itu di meja samping tempat tidur gadis itu Agar ditemukannya ketika dia terbangun pada hari ulang tahunnya Dia belum berbicara sama sekali dengan Hilde sejak telepon ulang tahun pada larut malam itu Albert membeli beberapa koran Norwegia Masuk ke bar dan meminta dibuatkan secangkir kopi Dia belum sempat membaca seluruh judul berita ketika didengarnya pengumuman dari pengeras suara Panggilan untuk Albert Nack Albert Nack diminta untuk menghubungi meja informasi SAS Ada apakah? Dia merasakan hawa dingin menyusupi punggungnya Tentunya dia tidak akan diperintahkan untuk kembali ke Lebanon Mungkinkah ada sesuatu yang tidak beres di rumah? Dengan segera dia sampai di meja informasi SAS Aku Albert Nack, ini pesan untuk Anda, penting Dia segera membuka amplop itu Di dalamnya ada sebuah amplop lebih kecil Dialamatkan kepada Mayor Albert Nack, DA, Informasi SAS, Bandara Kastrap, Copenhagen Albert membuka amplop kecil itu dengan gugu Di situ ada sebuah catatan pendek Ayah sayang, selamat datang dari Lebanon Seperti yang dapat ayah bayangkan, aku bahkan tidak sabar menunggu ayah tiba di rumah Maafkan aku telah memanggil lewat pengeras suara Itu adalah cara yang paling mudah NB Sayangnya, tuntutan atas kerusakan telah disampaikan oleh penasehat keuangan Inger Bryson menyangkut Mercedesnya yang dicuri dan ringsek NB Aku mungkin sedang duduk di taman kalau ayah tiba di sana Tapi mungkin ayah juga akan mendengar kabar dariku sebelum itu NB, NB, NB Aku agak takut tinggal di taman terlalu lama Mudah sekali terbenam ke tanah di tempat-tempat semacam itu Penuh sayang dari Hilde Yang mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan kepulangan ayah Yang pertama ingin dilakukan Mayor Albert Nack adalah tersenyum Tapi dia tidak merasa senang diperlakukan dengan cara ini Dia lebih suka kalau dapat mengatur hidupnya sendiri Kini, rubah betina kecil di Little Sand ini sedang mengatur apa-apa yang akan dilakukannya Di Bandara Kastrap Bagaimana dia melakukan hal itu? Dia memasukkan amplop ke dalam saku di dadanya Dan mulai berjalan menuju mall pertukuan kecil Dia baru saja akan masuk ke toko Dennis Food Ketika dia melihat sebuah amplop kecil ditempelkan pada jendela toko Tertulis Mayor Nack Pada amplop tersebut dengan spidol tebal Albert mengambilnya dan membukanya Pesan pribadi untuk Mayor Albert Nack DA Dennis Food Bandara Kastrap Ayah sayang, tolong belikan salami Denmark yang besar Lebih disukai yang beratnya 2 pound Dan ibu mungkin suka sosis konyak NB Kaviar Denmark lumayan juga Penuh sayang Hilde Albert berputar Hilde tidak ada disini bukan? Apakah Marit telah menyuruhnya pergi ke Copenhagen sehingga dia dapat menemuinya disini? Itu adalah tulisan tangan Hilde Tiba-tiba pengamat PBB itu mulai merasakan dirinya diamat-amati Seakan-akan Seseorang memegang kontrol jarak jauh atas segala yang dilakukannya Dia merasa seperti sebuah boneka di tangan seorang anak Dia masuk ke dalam tuku dan membeli salami 2 pound Sebuah sosis konyak Dan 3 botol kaviar Denmark Lalu Dia melanjutkan berjalan sepanjang jajaran tuku Dia telah memutuskan untuk membeli hadiah yang layak untuk Hilde Sebuah kalkulator mungkin Atau sebuah radio kecil Ya, itulah yang akan dibelinya Ketika dia sampai di tuku yang menjual alat-alat elektronik Dia melihat bahwa disana ada sebuah amplop yang ditempelkan pada jendela juga Yang ini dialamatkan kepada Mayor Albert Mark DA Toko yang paling menarik di kastrap Di dalamnya ada tulisan sebagai berikut Ayah sayang Sofi menyampaikan salam dan terima kasih untuk TV mini dan radio FM Yang didapatkannya sebagai hadiah ulang tahun dari ayahnya yang sangat murah hati Itu hebat sekali Tapi sebaliknya juga merupakan sesuatu yang sepili Tapi aku harus mengaku bahwa aku dan Sofi sama-sama menyukai yang sepilih-sepilih seperti itu NB Kalau-kalau ayah belum sampai disana Ada instruksi-instruksi lebih lanjut di toko Dennis Food dan toko bebas cukai yang menjual anggur dan rokok NBNB Aku punya sedikit uang untuk ulang tahunku Jadi aku dapat menyumbang untuk membeli TV mini itu dengan 350 kron Penuh sayang Hilde yang telah menyimpan ayam kalkun di lemari es dan membuat salada Waldorf Sebuah TV mini harganya Dia merasa Dan coklat batangan Ingat Harganya jauh lebih mahal di Norwegia Sepanjang ingatanku Ibu sangat suka Campari NB Ayah harus menjaga agar indera-indera ayah tetap awas sepanjang perjalanan pulang Ayah tidak ingin melewatkan pesan-pesan penting bukan Penuh sayang dari putrinya yang paling mudah menyerap pelajaran Hilde Albert mendesah dengan putus asa Tapi dia tetap pergi ke toko dan berbelanja seperti yang diperintahkan Dengan tiga plastik barang belanjaan dan tas kecilnya Dia berjalan menuju gerbang 28 untuk menunggu penerbangannya Jika masih ada lagi pesan-pesan yang lain Dia tidak akan menggubrisnya Tapi Di gerbang 28 Dia melihat sebuah amplop putih lain yang ditempelkan pada sebuah pilar Kepada Mayor Nak DA gerbang 28 Bandara Kastrap Ini juga tulisan tangan Hilde Tapi nomor gerbangnya tampaknya ditulis oleh orang lain Memang tidak mudah untuk menilai Sebab tidak ada tulisan lain untuk dibandingkan dengannya Hanya huruf-huruf balok dan angka Yang ini bunyinya hanyalah Tidak akan lama lagi sekarang Dia duduk di atas sebuah kursi dengan punggung menghadap dinding Dia meletakkan tas-tas belanjaan di lututnya Maka duduklah sang mayor yang angkuh dengan kaku Mata menatap lurus ke depan seperti seorang anak kecil yang berpergian sendiri untuk pertama kalinya Jika Hilde ada disini jelas dia tidak akan mendapat kepuasan untuk menemukannya paling dulu Dia menatap dengan khawatir kepada setiap penumpang yang masuk Untuk sesaat dia merasa dirinya seperti musuh negara yang sedang dalam pengawasan ketah Ketika para penumpang akhirnya diizinkan untuk menaiki pesawat Dia menarik nafas lega Dia adalah orang terakhir yang naik Ketika dia menyerahkan pas naik Dia menyobek amplop putih lain yang tadi tertempel di meja check-in Sofi dan Alberto telah melewati brevik Dan tidak lama kemudian meninggalkan kragiru Anda ngebut cepat sekali kata Sofi Kini hampir jam 9 Dia akan segera mendarat di jevik Tapi kita tidak akan ditilang karena melebih kecepatan Kalau kita menabrak mobil lain Tidak ada bedanya jika itu mobil biasa Tapi jika itu salah satu mobil yang sejenis dengan kita Lalu apa? Maka kita harus hati-hati sekali Tidakkah kamu lihat kita tadi melewati mobil Batman? Tidak Mobil itu dibarkir di suatu tempat di Vetsport Bus wisata ini tidak mudah disalib Ada hutan lebat di kedua sisi jalan Tidak ada bedanya Sofi Tidak dapatkah kamu menamakannya di kepalamu? Tidak dapatkah kamu menanamkannya di kepalamu? Sambil mengatakan itu Dia membelokkan mobil ke dalam hutan dan berjalan terus menembus pepohonan Sofi mengembuskan napas lega Anda menakutkanku Kita tidak akan merasakan jika kita mengemudikannya menembus tembok bata Itu berarti bahwa kita ini layaknya ruh di tengah lingkungan kita sekarang Tidak Sekarang kamu menuruh kereta di depan kuda Realitas di sekeliling kitalah yang merupakan petualangan hayal bagi kita Aku tidak mengerti Kalau begitu dengarkan baik-baik Sudah tersebar luas kesalahpahaman bahwa Ruh adalah sesuatu yang lebih halus daripada asap Sebaliknya Ruh itu lebih keras dibanding es Itu tak pernah terpikir olehku Dan kini akan kuceritakan padamu sebuah kisah Konon Ada seorang pria yang tidak percaya pada malaikat Suatu hari ketika dia sedang bekerja di hutan Dia dikunjungi oleh seorang malaikat Dan Mereka berjalan bersama beberapa saat Lalu pria itu berpaling pada sang malaikat dan berkata Baiklah Kini aku harus mengakui bahwa malaikat itu ada Tapi kamu tidak hidup dalam realitas seperti kami Apa maksudmu dengan itu? Tanya malaikat Maka pria itu menjawab Ketika kita sampai di batu besar itu Aku harus berjalan memutarinya Tapi aku lihat kamu berjalan terus menembusnya Dan ketika kita sampai pada batang kayu besar yang tumbang melintang di jalan Aku harus memanjatnya Sementara kamu tetap berjalan terus menembusnya Malaikat itu sangat terkejut dan berkata Tidakkah kamu juga melihat bahwa kita juga mengambil jalan yang membawa kita melewati rawa-rawa? Kita berdua berjalan terus menembus kabut Itu karena kita lebih keras daripada kabut Ah Itu sama dengan kita Sofi Ruh dapat menembus pintu baja Tidak ada tank atau pembom yang dapat menghancurkan sesuatu yang berwujud ruh Benar juga ya Kita akan segera melewati resort dan Itu tidak lebih dari satu jam sejak kita meninggalkan gubuk sang mayor Aku benar-benar ingin minum secangkir kopi Ketika tiba di Vianne Persis sebelum sondelet Mereka melewati sebuah kafetaria di sisi kiri jalan Namanya Cinderella Alberto membelokkan mobil dan memarkirnya di rerumputan di depannya Di dalam Sofi berusaha mengambil sebotol kok dari lemari pendingin Tapi dia tidak dapat mengangkatnya Botol itu seperti lengket di sana Tak jauh dari situ Alberto sedang berusaha menampung kopi ke dalam cangkir kertas Yang ditemukannya di dalam mobil Dia hanya perlu menekan tuas Tapi meskipun telah mengerahkan seluruh tenaganya Dia tidak berhasil melakukannya Ini membuatnya begitu marah Sehingga dia berpaling kepada tamu-tamu kafetaria dan minta tolong Ketika tak seorang pun bereaksi Dia berteriak begitu keras Sehingga Sofi harus menutup kedua telinganya Aku ingin kopi Kemarahannya menguap Dan dia tertawa sampai terbungku-bungku Mereka baru akan berbalik dan pergi Ketika seorang wanita tua bangkit dari kursinya Dan mendatangi mereka Dia mengenakan rok merah berkilat-kilat Kardigan biru Es Dan sapu tangan putih di seputar kepalanya Sosoknya tampak lebih jelas Dibanding semua yang lainnya di kafetaria itu Dia Mendatangi Alberto dan berkata Wah-wah Hebat benar teriakanmu Bu Yung Maafkan aku Kamu ingin kopi Satu dongeng grim Itu hampir 200 tahun yang lalu Dan dari mana asal kalian Kami dari sebuah buku mengenai filsafat Aku adalah guru filsafatnya Dan ini muridku Sofi Hihi Itu sebuah buku baru Mereka berjalan menembus pepohonan Menuju sebuah tanah terbuka Dimana ada pondok-pondok berwarna coklat Yang tampak nyaman Sebuah kembang api besar Pertengahan musim panas Sedang menyala di halaman Antara pondok-pondok itu Dan di seputar kembang api Sekumpulan orang tengah menari-nari bersemangat Sofi mengenali banyak diantaranya Ada putri salju Dan sebagian dari tujuh orang kerdil Mary Poppins Dan Sherlock Holmes Peter Pan Dan Pipi si kaos panjang Topi merah Dan Cinderella Banyak sosok tanpa nama lain Yang dikenalnya juga ikut berkumpul Di seputar kembang api Ada orang-orang cebol dan peri Dewa-dewa hutan dan tukang sihir Para malaikat dan setan Sofi juga melihat Seorang raksasa yang benar-benar hidup Betapa ributnya Seru Alberto Itu karena sekarang Pertengahan musim panas Kata wanita tua itu Kami tidak pernah mengadakan pertemuan Seperti ini sejak malam Fallberg Yakni ketika kami berada di Jerman Aku kesini hanya untuk kunjungan singkat Apakah kamu ingin kopi? Ya, tolong Baru sekaranglah Sofi mengetahui bahwa Semua bangunan itu terbuat Dari roti jahe Permen dan lapisan gula Beberapa orang disini Makan langsung dari bagian depan rumah Seorang tukang roti berjalan keliling Memperbaiki kerusakan yang ditimpulkannya Sofi berusaha untuk menggigit sedikit Di sebuah sudut Rasanya lebih banis dan lebih enak Daripada apapun yang pernah dirasakannya sebelumnya Saat itu Si wanita tua sudah kembali dengan secanggir kopi Terima kasih banyak Dan apa yang akan dibayarkan para tamu ini untuk kopinya? Bayar? Kami biasanya membayar dengan sebuah cerita Untuk kopi Sebuah cerita para istri tua Bolehlah Kami dapat menceritakan seluruh cerita tentang umat manusia yang luar biasa Kata Alberto Tapi sayangnya Kami sedang tergesa-gesa Dapatkah kami kembali dan membayar pada hari lain? Tentu saja Dan mengapa kalian tergesa-gesa? Alberto menjelaskan keadaan mereka Dan wanita tua itu berkomentar Harusku katakan Kalian benar-benar pasangan yang masih hijau Lebih baik kalian bergegas dan memotong tali pusat yang menghubungkan dengan leluhur kalian Kita tidak membutuhkan dunia mereka lagi Kita termasuk golongan orang yang tak kasat mata Alberto dan Sofi cepat-cepat kembali ke kafetaria Cinderella dan ke mobil itu Tepat di samping mobil Seorang ibu sibuk membantu putranya yang kecil untuk pipis Dengan ngebut dan mengambil jalan pintas Mereka segera tiba di Lilsen SK876 dari Copenhagen Mendarat di Jevik Sesuai jadwal pada pukul 9.35 malam Sementara Pesawat berjalan menuju landasan di Copenhagen Sang mayor membuka amplop yang digantungkan di meja check-in Catatan di dalamnya berbunyi Kepada mayor Albert Nutt Ketika dia menyerahkan pas naiknya di Kastrap pada malam pertengahan musim panas 1990 Ayah sayang Ayah mungkin mengira aku akan muncul di Copenhagen Tapi kontrol ku atas semua tindakan ayah lebih cerdik daripada itu Aku dapat melihat ayah dimanapun ayah berada Karena aku telah mendatangi sebuah keluarga gipsi terkenal yang bertahun-tahun lalu menjual cermin sihir dari kuningan kepada nenek buyut Aku juga telah mendapatkan sebuah bola kristal Tepat pada hari ini Aku dapat melihat bahwa ayah baru saja duduk Kalau boleh aku ingatkan Sebaiknya ayah memasang sabuk pengaman dan menjaga agar tempat duduk ayah dalam posisi tegak sampai tanda fasten seat belt dimatikan Begitu pesawat mengudara Ayah boleh merendahkan sandaran tempat duduk dan beristirahat dengan nyaman Ayah perlu beristirahat kalau sudah tiba di rumah Cuaca di Lilsen sempurna Tapi temperaturnya beberapa derajat lebih rendah daripada di Lebanon Ku harap ayah menikmati penerbangan yang menyenangkan Penuh sayang Putri sihirmu sendiri Ratu cermin dan pelindung ironi tertinggi Albert tidak dapat benar-benar mengerti apakah dia marah atau hanya lelah dan menyerah Lalu dia mulai tertawa Dia tertawa begitu kerasnya sehingga para penumpang lainnya berpaling dan menatapnya Lalu pesawat pun tinggal andas Dia sudah disuruh mencicipi obatnya sendiri Tapi dengan perbedaan besar tentunya Obatnya pertama-tama dan terutama telah mempengaruhi Sofi dan Alberto Dan mereka ya mereka hanya tokoh khayalan Dia melakukan apa yang disarankan Hilde Dia merendahkan bagian belakang tempat duduknya dan jatuh tertidur Dia belum terjaga sepenuhnya sampai Dia melewati kontrol paspor dan berdiri di aula kedatangan di bandara Jevik Suatu unjuk rasa tengah berlangsung untuk menyambutnya Ada delapan atau sepuluh anak muda sesuai Seusia Hilde Mereka membawa tulisan yang berbunyi Selamat datang Ayah Hilde sedang menanti di taman Ironi yang sesungguhnya Yang terburuk adalah bahwa dia tidak dapat melompat begitu saja ke atas taksi Dia harus menunggu bagasinya Dan sementara itu teman-teman sekelas Hilde menghubunginya Memaksanya untuk melihat tulisan itu berkali-kali Lalu salah seorang gadis mendatangi dan memberinya seikat mawar dan dia pun luluh Dia merogoh salah satu tas belanjaannya dan memberi setiap demonstran sebuah coklat batangan Kini tinggal dua untuk Hilde Ketika dia telah mendapatkan bagasinya Seorang pemuda melangkah maju dan menjelaskan bahwa dia di bawah perintah Ratu Cermin Dan bahwa dia diperintah untuk mengantarnya ke Bjergley Para pengunjuk rasa lainnya membaur dengan kerumunan orang Mereka bermobil keluar dari E18 Setiap jembatan dan lorong yang mereka lewati dihiasi dengan panji-panji yang berbunyi Selamat datang Ayam kalkunya sudah siap Aku dapat melihatmu ayah Ketika dia diturunkan di luar gerbang di Bjergley Albert Nack menghembuskan nafas lega dan menyampaikan terima kasih kepada sopirnya Dengan uang 100 kron dan 3 kaleng bir Carlsberg L. Pan Istrinya sedang menantikannya di luar rumah Setelah berpelukan lama Albert bertanya Dimana dia? Dia sedang duduk di dok Albert Alberto dan Sophie menghentikan mobil merah itu di alun-alun Lilsen Di luar hotel North Saat itu jam 10.04 Mereka dapat melihat sebuah kembang api besar di kejauhan Bagaimana kita menemukan Bjergley? Tanya Sophie Kita cukup mengelilingi Kita cukup berkeliling mencarinya Kamu ingat lukisan di dalam gubuk sang mayor Kita harus cepat Aku ingin tiba di sana sebelum dia datang Mereka mulai bermobil di sekitar jalan-jalan kecil Dan kemudian naik turun bukit dan lembah Petunjuk yang penting adalah Bahwa Bjergley berada di dekat perairan Tiba-tiba Sophie berteriak Itu dia Kita telah menemukannya Aku percaya kamu benar Tapi jangan berteriak terlalu keras Mengapa? Tidak ada yang mendengar kita Sophie ku yang baik Setelah mendapatkan seluruh pelajaran filsafat Aku sangat kecewa mendapati dirimu masih menarik kesimpulan dengan terburu-buru Ya tapi Tentunya kamu tidak percaya bahwa tempat ini terbebas sepenuhnya dari para raksasa Peri, bida dari hutan dan dewi-dewi yang baik Oh maafkan aku Mereka bermobil melewati gerbang dan menaiki jalan berkerikil menuju rumah Alberto memarkir mobil di atas lapangan rumput di samping papan luncur Agak jauh di taman sana Sebuah meja disiapkan untuk tiga orang Aku dapat melihatnya Basic Sophie Dia duduk di dok Persis seperti dalam mimpiku Apakah kamu juga memperhatikan betapa taman ini tampak seperti tamanmu sendiri di Clover Close? Ya memang Dengan papan luncur dan semuanya Bolehkah aku mendatanginya? Tentu saja Aku akan menunggu di sini Sophie berlari turun ke dok Dia hampir tersandung dan jatuh menimpa Hilde Tapi dia duduk dengan sopan di sampingnya Hilde duduk bermalas-malasan dengan memegang tali yang biasanya dipakai untuk menambatkan perahu dayung Di tangan kirinya dia memegang selembar kertas Dia jelas sedang menunggu Dilihatnya jamnya beberapa kali Sophie menganggap dia sangat cantik Dia memiliki rambut keriting yang indah dan mata hijau yang cemerlang Dia mengenakan gaun musim panas berwarna kuning Dia mirip dengan Johanna Sophie berusaha untuk berbicara kepadanya meskipun dia tahu itu tidak ada gunanya Hilde Ini Sophie Hilde tidak menunjukkan tanda bahwa dia mendengar Sophie berlutut dan mencoba berteriak di telinganya Dapatkah kamu mendengar ku Hilde? Apakah kamu tuli dan juga buta? Apakah dia atau tidakkah dia membuka matanya sedikit lebih lebar? Adakah tanda yang sangat kecil bahwa dia mendengar sesuatu betapapun samarnya? Dia melihat berkeliling Lalu dia memalingkan kepalanya Dengan mendadak dan menatap tepat ke mata Sophie Dia tidak melihat kepadanya benar-benar Sepertinya dia sedang memandang melaluinya Jangan terlalu keras Sophie Kata Alberto dari mobil Aku tidak ingin taman ini dipenuhi putri duyung Sophie duduk diam sekarang Rasanya enak berada dekat dengan Hilde Lalu dia mendengar suara dalam seorang pria Hilde Itu adalah sang mayor Berseragam dengan baret biru Dia berdiri di atas taman Hilde melompat bangun dan berlari mendatanginya Mereka bertemu di antara papan luncur dan mobil merah itu Sang mayor mengangkat tubuh putrinya Dan mengayunnya berputar-putar Hilde telah duduk di dok menantikan ayahnya Sejak ayahnya mendara di kastrap Dia memikirkannya setiap seperempat jam Berusaha untuk membayangkan dimana dia kini Dan bagaimana dia menanggapinya Dia telah membuat catatan sepanjang waktu Di atas lembar kertas dan menyimpannya sepanjang hari Bagaimana jika itu membuatnya marah? Tapi tentunya dia tidak mungkin berharap bahwa Setelah menulis sebuah buku misterius untuknya Segalanya akan tetap sama Seperti sebelumnya Dia menatap jamnya lagi Ini sudah jam sepuluh seperempat Dia akan datang sebentar lagi Tapi apakah itu? Dia mengira dirinya mendengar Tarikan napas samar-samar Persis seperti dalam mimpinya tentang Sofi Dia melihat berkeliling dengan cepat Ada sesuatu dia yakin Tapi apa? Barangkali itu hanya bunyi malam musim panas Selama beberapa saat Dia takut dia tengah mendengar sesuatu Hilde Kini dia menengok ke tempat lain Itu ayah Dia berdiri di atas taman Hilde melompat dan berlari kepadanya Mereka bertemu di dekat papan luncur Ayahnya mengangkat tubuh Hilde Dan mengayunkannya berputar-putar Hilde menangis dan ayahnya harus menahan air matanya juga Kamu telah menjadi wanita dewasa Hilde dan ayah menjadi penulis sejati Hilde menghapus air matanya Akankah kita katakan kita berhenti? Tanyanya Kita berhenti? Mereka duduk di dekat meja Pertama-tama Hilde harus mendapatkan gambaran tepat Tentang segalanya yang terjadi di Kastrap Dan dalam perjalanan pulang Mereka terus-terusan tertawa Apakah ayah melihat amplop di kafetaria? Aku tidak sempat duduk dan makan apa-apa Kamu jahat Sekarang aku sangat lapar Kasian ayah Omongan tentang ayam kalkun itu cuma omong kosong Kalau begitu Tentu saja tidak Aku telah menyiapkan semuanya Ibu yang menyajikan Mereka harus membaca kembali map itu Dan kisah tentang Sofi dan Alberto Dari satu bagian ke bagian lain Dan dari belakang ke depan dan ke belakang lagi Ibu mengeluarkan ayam kalkun dan selada Waldorf Anggur merah dan roti buatan Hilde Ayahnya sedang mengucapkan sesuatu tentang Plato Ketika tiba-tiba Hilde menyelanya Sssst Apakah itu? Tidakkah ayah mendengarnya? Sesuatu yang mencicit? Tidak Aku yakin aku mendengar sesuatu Aku kira itu cuma tikus ladang Sementara ibunya pergi untuk mengambil botol anggur yang lain Ayahnya berkata Tapi pelajaran filsafat itu belum benar-benar selesai Belum? Malam ini aku akan menceritakan kepadamu tentang alam raya Sebelum mereka mulai makan Sang mayor berkata kepada istrinya Hilde sudah terlalu besar untuk duduk di pangkuanku Tapi kamu tidak Sambil begitu dia menangkap pinggang marit dan menariknya ke atas pangkuannya Agak lama baru dia mulai makan Membayangkan bahwa kamu akan segera berusia 40 Ketika Hilde melompat dan berlari mendatangi ayahnya Sofi merasakan air matanya tidak tumpah Dia tidak akan pernah dapat menjangkaunya Sofi sangat iri kepada Hilde Sebab dia tercipta sebagai manusia sebenarnya dengan daging dan darah Ketika Hilde dan sang mayor telah duduk di meja Alberto mempunyikan klakson mobil Sofi mendongak Tidakkah Hilde melakukan hal yang persis sama Dia berlari mendatangi Alberto dan melompat ke tempat duduk di sampingnya Kita akan duduk sebentar dan melihat apa yang terjadi katanya Sofi menganggup Apakah kamu baru saja menangis? Dia menganggup lagi Mengapa? Dia begitu beruntung menjadi orang sungguhan Kini dia telah dewasa dan menjadi wanita sejati Aku yakin dia akan mempunyai anak-anak sungguhan juga Dan juga cucu-cucu, Sofi Tapi ada dua sisi dalam segala hal Itulah yang kucoba untuk mengajarkannya kepadamu sejak awal pelajaran Bagaimana maksud Anda? Dia beruntung, aku setuju Tapi orang yang menjalani kehidupan juga harus menjalani kematian Sebab jalan kehidupan berakhir pada kematian Tapi tetap saja Bukankah lebih baik mempunyai suatu kehidupan daripada tidak pernah benar-benar hidup? Kita tidak dapat menjalani kehidupan seperti Hilde atau seperti Sang Mayor dalam hal itu Sebaliknya, kita tidak akan pernah mati Tidakkah kamu ingat apa yang dikatakan wanita tua di hutan waktu itu? Kita orang-orang yang tak kasat mata Dia sudah berusia 200 tahun katanya Dan pada pesta tengah musim panas itu Aku melihat beberapa makhluk yang usianya lebih dari 3000 tahun Barangkali yang paling aku irikan dari Hilde adalah kehidupan keluarganya Tapi kamu sendiri mempunyai keluarga Dan kamu mempunyai kucing, dua ekor burung, dan seekor kura-kura darat Tapi kita meninggalkan semua itu bukan? Sama sekali tidak Hanya Sang Mayor lah yang meninggalkannya Dia telah menuliskan kata terakhir dalam bukunya sayangku Dan dia tidak akan menemukan kita lagi Apakah itu berarti kita bisa kembali? Kapanpun kita menginginkannya Tapi kita juga akan menjalin persahabatan baru di hutan di belakang kafetaria Cinderella Keluarga nak mulai menyantap makanan mereka untuk sesaat Sofi khawatir kejadian itu akan seperti pesta taman filsafat di Clover Close Pada suatu saat Kelihatannya seakan-akan Sang Mayor berniat membaringkan marit di atas meja Tapi ternyata dia hanya menariknya duduk di pangkuannya Mobil itu dibarkir cukup jauh dari tempat keluarga itu Duduk dan makan Pembicaraan mereka hanya terdengar sesekali Sofi dan Alberto duduk menatap ke arah taman Mereka mempunyai banyak waktu untuk memikirkan seluruh perincian dan akhir yang menyedihkan dari pesta taman itu Keluarga itu belum beranjak dari meja tersebut hingga hampir tengah malam Hilde dan Sang Mayor berjalan menuju papan luncur Mereka melambai kepada marit ketika dia berjalan menuju rumah bercat putih itu Ibu sebaiknya pergi tidur dulu Banyak sekali yang harus kami bicarakan Terima kasih dan bersambung ke episode 35 Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya